Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Dapur Fazia Di video kali ini aku mau buat kue lumpur labu kuning Ini teksturnya sangat lembut dan cara bikinnya juga mudah sekali Tonton terus videonya hingga selesai ya Jangan lupa di like and comment Bahan-bahannya udah aku siapkan 500 gram labu kuning udah dicuci bersih Kemudian 200 gram gula pasir 2 butir telur 250 gram tepung terigu 500 ml santan udah matang 100 ml mentega cair Boleh pakai margarin Ini 1,4 sendok teh garam Dan 3 sendok makan susu kental manis putih Dan untuk toppingnya aku pakai kismis Secukupnya ya Atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Bisa memakai topping keju Nah langkah pertama ini mau aku kukus dulu Labu kuningnya ya Sebelumnya udah aku cuci bersih Kemudian masukkan ke dalam kukusan Ini dikukus selama 10 menit aja Setelah 10 menit ini udah matang Udah umpuk sekali Kemudian matikan api kompornya dan angkat Selanjutnya labu yang udah dikukus Ini dihaluskan menggunakan blender Aku pakai blender Tapi jika kalian mau melumatkan menggunakan garpu saja Tidak apa-apa ya Masukkan setengahnya aja Kemudian tambahkan dengan santan yang udah aku rebus tadi Tadi saat merebus santannya Aku tambahkan dengan 2 lembar daun pandan Supaya wangi Lalu ini di blender Sampai halus Sebentar aja ya Tuang ke dalam wadah Lalu kita blender lagi Sisa labunya dan santannya Ini udah halus Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya ya Oh ya teman-teman Tadi waktu aku blender Labu kuding dengan santan Itu santan yang kita pakai Dalam keadaan hangat Supaya gulanya ini mudah larut ya Lanjut Kita masukkan 2 butir telur Ini kita kocok lepas dulu Masukkan Kemudian garam juga masuk Susu kental manis Tepung terigu Lalu ini diaduk Menggunakan whisker Supaya tidak ada yang menggerindil Diaduk terus sampai halus ya Nah ini sudah halus Sudah tidak ada tepung yang menggerindil Kemudian masukkan bahan terakhir Yaitu Mentega cair Aduk rata Sambil lalu kita panaskan cetakan Ini aku tuang Kedalam gelas ukur Supaya lebih mudah menuangnya Kedalam cetakan Ini cetakannya sudah panas Lalu aku olesi tipis-tipis Dengan margarin Ini menggunakan api kecil ya Supaya tidak mudah gosong Bagian bawahnya Kecilkan api Lalu tuang adonan Hingga penuh Tutup tunggu hingga setengah matang Setelah setengah matang Kita beri topping Tutup kembali Hingga benar-benar matang permukaannya Nah setelah permukaannya Sudah tidak basah Itu artinya sudah matang Dan siap untuk diangkat Satu resep ini menghasilkan Sebanyak 24 biji lumpur labu kuning Jumlah yang kita dapat Sesuai dengan cetakan yang kita pakai ya Disini aku pakai cetakan 8 lubang Cetak semua adonan Hingga semuanya habis Nah ini dia Lumpur labu kuningnya sudah selesai Gimana? Mudah banget kan cara membuatnya? Cobain ya Buat kalian yang baru gabung Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan tekan juga tombol loncengnya Agar kalian update terus video-video terbaru Dari Dapur Fasia Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya